Terima kasih telah menonton! 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 Menyukur pertumbuhan ekonomi, inflasi dan sebagainya Kemudian yang kedua adalah panja belanja pusat Yang ketiga adalah panja transfer daerah Nah saya biasanya mungkin karena saya dianggap ekonom Maka saya ditaruh di panja asumsi dasar Yang paling banyak bekerja adalah panja asumsi dasar itu Berhari-hari, berbulan-bulan itu panja asumsi dasar Setelah panja asumsi dasar selesai melaksanakan tugasnya Maka dimasukkan lagi ke dalam wilayah panja belanja pemerintah pusat Dan panja transfer daerah Yang mungkin terjadi kongkalingkung itu mungkin saja terjadi pada panja belanja pusat Maupun transfer daerah Itu yang saya cermati Tapi kalau maklar ya mungkin susah juga memprediksi orang itu maklar atau tidak Tapi yang saya harapkan dari PPATK adalah Beliau tadi menyatakan bahwa tidak ingin menyebut person Tapi sudah menyebut lembaga Lembaga DPR Tidak sepenuhnya badan anggaran itu melakukan hal-hal yang semacam itu Menurut undang-undang PPATK itu kan bertugas untuk menganalisa Hasil analisanya itu diserahkan kepada penyidik Penyidiklah yang semestinya menyampaikan kepada publik ini loh 21 anggot DPR misalnya Namanya inisialnya ABCD gitu Kan sudah dilaporkan KPK Nah oleh karena itu saya melihat kalau diserahkan kepada KPK Itu kan kasusnya berjalan lama Masih ada penyidik itu kan ada tiga Yang pertama kejaksaan agung Yang kedua kepolisian Yang kedua di KPK Nah oleh karena itu KPK Apa namanya PPATK sih berharap Bekerjasama dengan kepolisian maupun kejaksaan agung Kemudian dia berhak untuk mengetahui progres reportnya Sampai di mana sudah tidak lanjut dari temuan PPATK itu Tidak menyebut anggota DPR 21 orang, sekian orang Begitu loh Jadi kita jadi susah gitu Silahkan tanggapan ya Pak Yusuf Saya kira tidak perlu ada yang di komplain Karena itu fakta Dan kita tidak menyebut 6 orang Tapi memang kita melaporkan kepada masyarakat Pasal 46 undang-undang kita makin demikian Kita publikasi sebagai bentuk edukasi pada masyarakat Kemudian kenapa kita pilih KPK Pengalaman kita banyak Pak Saya pula Sekitar 2.122 yang kita kirim pada pendagang hukum Termasuk kepolisian kejaksaan Tapi kepolisian kejaksaan terbentur kepada birokrasi Dulu sebelum ada putusan mereka perlu perizinan Pak Untuk jadi anggota DPR gitu Belum tentu izinnya keluar Waktu saya aspek sosial DKI Itu ada sampai sendak keluar itu izinnya Ini contoh gitu Nah sehingga ini bicara uang harus segera Saya melihat bahwa KPK tidak ada barrier untuk itu Tidak ada halangan dan sudah teruji Pak Kenapa kita tidak pilih yang lebih gampang Bukan berarti bahwa polisi jaksaan tidak baik Tapi tadi birokrasi dan sistem perizinan Mereka agak lambat Oke baik Astas Lim yang pernah dibanggar kurang lebih 2 tahun Lebih kurang sampai dengan Januari 2012 Seperti apa waktu itu dan apa yang menyebabkan Akhirnya Anda memilih untuk keluar dari banggar Jangan dijawab dulu Ada jawabannya akan kita dengarkan usai jeda pariwara berikutnya